hai oke guys balik lagi di channel ini apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja oke kali ini gue mau ngebahas bahasan di luar motor cuman menurut gue masih ada hubungan ya sama motor dan salah satu yang bikin kalian keren di jalan juga sih gue mau bahas apa sebenarnya sebelum video yang kemarin itu video terakhir itu gue sempat bikin video unboxing cuman karena kualitas videonya kurang bagus lebih ke kualitas suara kali ya kualitas suaranya kurang bagus jadi gue takedown dan mungkin sekarang bahasanya sedikit berbeda cuman masih di jalur yang sama apa sih oke sekarang gue mau bahas tentang jeng jeng gue mau bahas tentang sepatu sesuai judul gue mau bahas sepatu yang menurut gue keren dipakai saat riding gimana menurut kalian setuju dengan sepatu fans ini keren dipakai saat riding atau biasa aja kalau menurut gue sih keren kenapa karena apa ya karena kebanyakan orang di cinema percas sistem itu pakenya fans dan menurut gue keren aja gitu karena sepatunya itu basic bisa masuk ke style apa aja sebenarnya enggak harus motoran dan warnanya juga sengaja gue pilih warna yang basic karena enggak cuman motoran dipakai di luar motoran pun menurut gue ini sepatu keren sih oke oke banget tapi lebih spesialnya disini gue bahas kenapa keren saat motoran karena fans ini juga sempat collabs sama mengais juga terus ada pokoknya demang collabs sama perusahaan-perusahaan atau brand-brand lain di luar sepatu atau mungkin sama clothing lain juga sampai bengkel pun kayak mengais juga bengkel kalian pernah collabs juga sama fans jadi ya menurut gue si fans ini masuk sih ke segmen otomotif gue segmen otomotif bro dan ini juga sengaja gue beli yang high kenapa karena pada saat riding setidaknya bisa kayak ngelindungi mata kaki lu karena kan kebanyakan sepatu-sepatu riding itu kan emang agak tinggi itu ya agak tinggi apalagi kalau buat motor cross itu atau supermoto dia pakai boots gitu dan gua kayak agak ribet aja gitu harus pakai boots kayak gitu dan gua nggak terlalu suka jadi gua pilih fans ini karena menurut gue batu ini yang paling cocok sih buat motoran dan gua pilih yang tinggi ini yang tadi gua bilang itu bisa melindungi mata kaki lu amit-amit sampai kalau misalnya kejadian yang bikin nggak enak setidaknya sepatu ini bisa nge-protect lah sedikit walaupun sedikit karena saat riding itu menurut gue wajib banget sih pakai sepatu kita kan nggak tahu di jalan bakalan kejadian apa dan pakai sepatu bikin kaki lu aman sih gimana sih ngerawat sepatunya karena kan kalau pakai kayak legs itu lu tahu sendiri kita harus congkel ini kan congkel loper giginya pas pada saat nge-oper gigi tuh kayak dicongkel gitu nggak bisa diinjek kayak motor bebek kalau nggak kayak motor matic cuman diam aja nge-oper gigi nah disini gua punya sedikit tips atau solusi bisa dibilang solusinya seperti apa ini dia nah jadi gua beli juga untuk shifting padnya ini jadi si shifting padnya ini berguna untuk ngelindungin si sepatunya biar nggak ya bisa dibilang jebol lah gitu karena kan kalau di tiap hari pakai oper gigi dan sayang juga sih sepatunya udah beli pakai motoran keren tapi cepet rusakan sayang juga nah disini cara pasangnya jadi kayak alatnya itu kayak disimpen disini benjol gitu tinggal masukin aja kesini masukin sini tinggal adjust aja sesuaiin nanti kan ada pakai velcro gitu jadi bisa disesuaiin terus si velcro yang disininya bisa lo kantolin ke tali sepatunya biar nggak jatuh udah deh aman jadi lo bisa gaya pada saat trading tanpa khawatir sepatu tuh jebol atau rusak bro gimana apa mungkin dari kalian juga ada yang udah punya alat ini atau mungkin belum tahu ada alat seperti ini dan semoga tips ini bisa membantu kalian Oke disini karena gue pakai sport moto jadi gue pilih yang Hai tapi gue juga ada satu lagi sepatunya yang modelnya yang low atau yang high high old school nah disini kalau yang ini untuk yang kalian yang pakai sport moto atau mungkin motor custom gue saranin pakai yang ini sih jadi kalau pada saat kalian opor-opor gigi gini gerak gitu jadi kayak lebih enak aja sih kalau yang sepatu yang tinggi menurut gue ya tapi kalaupun misalnya kalian pakai yang sepatu yang model low gini ini juga oke cuman kalau yang low gini kalau menurut gue ya kalau menurut gue tuh lebih cocok kayak kayak lo tuh yang naik pespa atau naik motor apa yang naik pespa pespa gitu deh metik-metik kalau enggak pakai fans yang slip on itu di pespa asik banget sih cuman enggak menutup kemungkinan kalaupun misalnya mau dipakai di motor laki atau motor custom atau super moto sekalipun menurut gue keduanya juga bagus sih cuman kayak pakai yang high itu kayak lebih terlindungi aja karena dia lebih tinggi aja sih oke guys gimana menurut kalian apakah kalian setuju dengan fans ini bagus yang harus dipakai buat motoran atau mungkin kalian punya pendapat lain silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah apa sih sepatu yang menurut kalian itu keren dipakai buat ridingnya nggak harus nggak harus brand luar mungkin dari kalian juga ada yang tahu blend blend lagi brand lokal yang menurut kalian keren buat motoran mungkin kayak mungkin yang mirip-mirip kayak ini ya kayak word division gitu juga bagus karena memang bentuknya juga mirip-mirip fans atau mungkin kalian tahu brand di luar fans dan word division yang bagus untuk motoran silahkan kalian tinggalkan komen di bawah dulu kenapa gue bahas ini karena gue kayak pengen menyatuin aja sneakers culture dan dunia motoran nggak harus nggak harus permoto sih ya pada umumnya motor lah gitu karena menurut gue pakai sneakers sambil motoran itu keren jadi ya gue kayak ganteng aja pengen membahas ini mungkin juga ini video nggak ada kefaedahnya tapi nggak apa-apa bagian dari kalian juga gue yakin ada yang suka dengan sneakers dan motoran mungkin bisa kayak apa ya kayak satu misi atau satu visi sama gue dan itu aja mungkin dari gue sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye peace oh iya jangan lupa subscribe ya subscribe itu gratis semoga yang subscribe masuk surga amin hehehehe hadah